oke selamat malam kawan, jumpa lagi bersama saya Henfred disini pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengakses public class rumah ini ke dalam kelas public class object rumah di dalam kelas rumah ini saya sudah sediakan 2 buah variable bertipe data string dan bertipe data integer variable yang bertipe data string saya akan beri nama rumah dan variable yang bertipe data integer saya akan beri nama luas disini kita akan menggunakan sebuah metode saya akan buat metodenya, kita akan gunakan tipe data point isi rumah pada isi data rumah ini di dalam metode tersebut akan kita buat sebuah penggunaan atau memanggil mendeklarasikan variable yang nanti, oke dalam tipe data rumah ini dalam void isi rumah, kita akan masukkan tipe data string, kita akan buat variable bernama warna rumah dan kita akan buat integer luas rumah di dalam metode void isi rumah ini kita akan deklarasikan jadi di dalam kelas ini di dalam sebuah metode ini kita akan membuat atau akan mendeklarasikan objeknya nanti jadi di dalam sini di dalam metode void isi rumah kita akan menampilkan isi variable nya nanti langsung saja contohnya kita akan buat warna sama dengan jadi warna di dalam kelas ini sama kita akan buat sama dengan warna rumah luas juga kita akan membuat sama dengan luas rumah bagaimana kita akan mengembalikan variable nilai nanti kita akan buat di sini satu metode lagi kita akan ambil warna di sini kita akan mengembalikan nilainya nanti kita menggunakan return warna ini akan menggunakan integer setelah nilai dari luas dan warna ini dideklarasikan di dalam metode void isi rumah nah untuk mengembalikan nilai di dalam warna dan luas ini kita menggunakan dua buah metode ini string ambil warna dan integer ambil rumah kita akan contohkan di sini kita akan buat sebuah objek kita ketikan dulu nama kelasnya rumah kita buat objeknya dengan nama objek sama dengan new nah bagaimana kita akan mendeklarasikan atau memasukkan nilai dari warna dan luas rumah kita akan gunakan objeknya objek dot kita akan gunakan isi rumah oke kita kasih hapus dulu biar jelas kita akan memanggil metode isi rumah di dalam kelas objek rumah menggunakan objek-objek yang dibuat dari kelas rumah objek sama dengan new rumah jadi kita akan isikan datanya di sini misalnya kita akan isikan di sini dia meminta warna rumah kita akan minta data rumahnya sama dengan pink kita akan tuliskan luas rumahnya 15 titik koma bagaimana kita akan mengambil data pink dan isi rumah kita akan gunakan objeknya lagi kita akan buat cetak di bawah sistem.out .println kita akan gunakan mencetak karena rumah adalah kita akan tambahkan plus kita buat objeknya bernama object . ambil warna kita akan copy kita akan sampai di sini kita akan paste titik 2 kita akan tuliskan luas rumah adalah object . ambil luas rumah jadi kita akan lihat seperti apakah nanti keluarannya kita akan gunakan oke dia akan menampilkan object .ambil rumah setelah variabelnya dideklarasikan pada metode isi rumah jadi kelas object rumah ini akan mengakses data-data pada kelas rumah jadi ketika kita menggunakan metode yang digunakan ada pada kelas ini berasal bagaimana jika kita ingin memasukkan rumah warna hitam dengan luas yang kita inginkan kita buat lagi sebuah object misalnya kita buat disini sebuah object baru rumah data ngerupo cer saja sama dengan new rumah sorry ada kesalahan penulisan ini harusnya huruf besar kita akan gunakan data dot isi rumah kita akan masukkan warna hitam seram sekali dengan luas rumah ini 20 kemudian kemudian kita akan cetak kita copy pastikan saja disini kita akan menggunakan objek tadi kita akan gunakan objek data kita akan tampilkan warna rumahnya dengan menggunakan ambil warna system dot dot print line kita akan gunakan objek data dan kita akan mengakses warna rumahnya dengan ambil warna eh sorry kita akan mengakses luas rumahnya dengan ambil ruas rumah jadi data seperti apakah yang akan keluar kita akan lihat disini oke tampilannya akan seperti ini tampilannya jadi kita dapat membuat beberapa data dengan menggunakan objek objek dan objek data pengaksesan ini disebut pemograman berorientasi objek jadi kita dapat mengakses kelas rumah warna tanpa harus membuat public string point main di bawah disini public static jadi kita bisa mengakses kelas rumah dengan menggunakan kelas yang lain seperti di contoh yang saya buat oke terima kasih telah melihat tutorial saja sampai jumpa lagi tetaplah kreatif semoga harimu menyenangkan terima kasih